Halo, senang sekali berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Saya berharap bahwa Bapak Ibu dan Saudara-saudari dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk mendiskusikan, memikirkan mengenai satu topik di dalam dunia perjanjian baru yang dikenal dengan nama Ancient Biography. Nah, jadi waktu kita mendiskusikan mengenai Injil-Injil di dalam perjanjian baru, kita tahu ada empat Injil, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Lukas, dan juga Yohanes. Dan salah satu pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh para ahli adalah bagaimana sebenarnya kisah mengenai Yesus bisa kemudian terkoleksi dalam sebuah buku yang kita sebut sebagai Injil-Injil. Nah, salah satu teori yang digunakan oleh para ahli di masa lalu adalah mereka mengatakan bahwa Injil itu merupakan sebuah proses yang panjang bagaimana sebuah kisah berawal dari apa yang disebut sebagai tradisi lisan yang kemudian disampaikan dari mulut ke mulut kemudian dalam satu fase tertentu kemudian mulai dicatat dan menjadi yang namanya tradisi tertulis dan kemudian barulah setelah sekian waktu yang sekian waktu lamanya tradisi tertulis itu dikumpulkan dan dijadikan satu di dalam apa yang disebut sebagai tulisan final daripada sebuah Injil entah itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, salah satu persoalan daripada cara memandang proses terbentuknya Injil ini adalah bahwa proses yang panjang dari sebuah tradisi lisan menjadi sebuah tulisan itu membuat banyak orang beranggapan bahwa dalam proses yang panjang tersebut sangat memungkinkan yang terjadinya sebuah perubahan Nah, sehingga sebagian orang berpikir sebagai konsekuensi dari adanya perubahan di dalam transmisi pesan ataupun sebuah kisah dari lisan menjadi tertulis maka konsekuensinya adalah ada bagian-bagian tertentu yang mungkin pada awalnya tidak pernah disampaikan seperti yang kita baca sekarang tetapi kemudian itu ditambahkan dan kemudian berubah menjadi seperti yang kita punya sekarang dalam Injil-Injil Nah, jadi pendekatan yang seperti ini membuat beberapa orang, beberapa ahli misalnya saja kalau kita pernah mendengar nama Bart Herman Nah, orang ini dan juga mereka yang sependapat dengan tokoh ini kemudian menyimpulkan bahwa kitab-kitab Injil pada dasarnya merupakan sebuah produk dari sebuah komunitas apa yang disampaikan dalam kitab Injil belum tentu sama dengan apa yang semulanya disampaikan dan ini tentu saja membuat kita mempertanyakan mengenai kredibilitas dari kesaksian tulisan Injil-Injil Nah, itulah sebabnya maka teori seperti ini transmisi teks ini itu sesuatu yang walaupun dalam satu masa waktu diterima sebagai sebuah konsensus tetapi konsensus ini tidak memuaskan itulah sebabnya maka beberapa ahli khususnya dari kelompok Evangelical mereka kemudian mencoba menelaah ulang bagaimana seharusnya kitab-kitab Injil itu harus dipahami Nah, dalam sebuah penelitian yang dibuat oleh seorang historian dan juga teologian namanya Richard Baukamp Nah, dia kemudian meneliti mengenai kitab-kitab Injil dalam kaitannya dengan literatur kuno dan kemudian dia mendapati bahwa kitab-kitab Injil itu pada dasarnya adalah sebuah biografi kuno atau kita menyebutnya ancient biography Nah, bagaimanakah sebuah biografi kuno ditulis di abad pertama Masehi maka dalam penelitian Richard Baukamp dia menunjukkan bahwa sebuah biografi kuno pada dasarnya ditulis berdasarkan living memory Nah, apa yang dimaksud dengan living memory Nah, living memory ini menunjuk kepada orang-orang yang masih hidup di jaman ketika teks itu diceritakan Nah, jadi ketika Injil-Injil dituliskan Nah, maka orang-orang tertentu di dalam peristiwa yang diceritakan masih hidup Bahkan orang-orang tersebut kemudian menjadi sumber daripada kesaksian dari berita yang disampaikan di dalam Injil-Injil Nah, hanya pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu siapa yang menjadi sumber berita ataupun kesaksian dari Injil yang dituliskan itu Nah, maka Richard Baukamp kemudian dia meneliti dan dia menemukan bahwa di dalam Injil-Injil kita menemukan ada tokoh-tokoh tertentu yang namanya disebutkan tapi juga namanya tidak disebutkan Nah, ini tidak berlaku untuk tokoh-tokoh yang berulang kali namanya disebutkan seperti nama Yesus misalnya Nah, tetapi di dalam peristiwa-peristiwa catatan Injil kita menemukan ada orang-orang tertentu yang hanya muncul dalam satu episode ataupun satu kisah tetapi dalam kisah itu namanya disebutkan tapi juga ada yang namanya tidak Nah, contoh yang paling kelihatan adalah kisah tentang kesembuhan atau penyembuhan mujizat yang dialami oleh seorang kepala rumah ibadat Yahudi namanya Yairus Nah, tetapi di dalam peristiwa yang sama waktu kita membaca dalam Injil Lukas kita juga mendapatkan keterangan bahwa ternyata dalam peristiwa kesembuhan anak daripada Yairus yang sebenarnya pada waktu sudah mati juga dicatat mengenai seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun Nah, kenapa nama Yairus disebutkan kemudian nama wanita yang sakit pendarahan tidak disebutkan demikian juga dengan nama anak Yairus Nah, maka Richard Bokam menemukan bahwa dalam kisah seperti ini nama Yairus dia perlu disebutkan kenapa? karena Yairus ketika Injil itu dituliskan Injil Lukas dituliskan itu kurang lebih sekitar tahun 60-an nah, tokoh Yairus ini masih hidup itulah alasannya maka namanya disebutkan Nah, kenapa namanya disebutkan? tujuannya adalah supaya kalau ada orang yang membutuhkan konfirmasi mengenai kisah yang diceritakan tersebut orang bisa mencarinya orang bisa bertemu dengan dia untuk memastikan mengenai kebenaran cerita tersebut nah, itulah yang disebut sebagai living memory nah, itulah sebabnya maka karena kitab Injil ditulis bukan berdasarkan sebuah proses yang panjang dari tradisi lisan menjadi tradisi menjadi bentuk tertulis tapi berdasarkan kesaksian dari orang-orang yang hidup di jaman di mana ketika penulis ketika Injil itu dituliskan maka kita dapat lebih positif di dalam melihat akurasi daripada kesaksian Injil-Injil nah, jadi kita melihat bahwa dalam peristiwa-peristiwa yang dikisahkan di dalam Injil-Injil ketika Injil-Injil itu kemudian memiliki persamaan yang begitu kental dalam menceritakan sesuatu misalnya itu disebut sebagai Injil Sinoptik itu karena kesaksian mereka bersumber dari tokoh yang sama tetapi kita juga tentu bertanya bagaimana dengan kisah-kisah yang ada perbedaan di dalamnya nah, kisah-kisah yang ada perbedaan di dalamnya nah, itu bisa terjadi oleh karena barangkali ada sumber kesaksian yang berbeda yang dicatat yang digabungkan oleh penulis kitab Injil sehingga ada tambahan kesaksian yang tidak dimasukkan oleh penulis yang lain atau bisa juga bahwa ada sesuatu yang ingin ditekankan oleh penulis kitab Injil sehingga ada bagian tertentu yang oleh penulis Injil yang lain tidak diceritakan tetapi oleh dia diceritakan tentu berdasarkan kesaksian dari para saksi mata tersebut oleh karena kesaksian bagian yang tidak ada dalam Injil yang lain tapi ada dalam Injil tertentu itu dipandang penting oleh penulis Injil tersebut nah, jadi dari sini kita belajar bahwa ternyata sebuah Injil adalah sebuah biografi dituliskan bukan berdasarkan sebuah tradisi lisan tapi berdasarkan kesaksian orang-orang yang menjadi saksi mata dari kehidupan dan pelayanan Yesus nah, kiranya video pendek yang membahas mengenai apakah itu Injil ini boleh menolong kita semakin mengerti bagaimana sebenarnya kitab Injil harus kita pahami kiranya Tuhan memberkati Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian sampai ketemu lagi